assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhya kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pisces di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pisces di hari ini namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan jadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata ya anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhya pisces di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi sama setapa saja nih yang akan disampaikan melalui kata saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhya pisces mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bolak-bolik dari apa yang kamu alami teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi hidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan sang maha pencipta oke disini kartu tarot sudah kesapal teman-teman kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman pisces di hari ini fokus konsentrasi semoga energi kamu di pekan ini positif ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim dan pada kartu yang pertama disini ada ace of swords nah hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman pisces ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan teman-teman di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini oke ace of swords ini muncul hadir ya teman-teman ini adalah sebuah kartu ya kalau menurut aku sih ya teman-teman memiliki sebuah energi dan pergerakan yang sangat-sangat istimewa banget jika ini termanifestasikan dengan sempurna di dalam kehidupan kamu kenapa aku katakan demikian teman-teman karena disini ya aku melihat memang endingnya sih sebenarnya ya ada ending yang sangat-sangat membahagiakan banget ada sebuah pencapaian terbesar kamu disini kamu berhasil menaklukkan sebuah tantangan dan ada sebuah pencapaian disini kamu tuh orang yang sangat berkomitmen ya ketika mungkin kamu memiliki sebuah tujuan teman-teman dan kemudian ketika kamu ingin benar-benar mencapai ketujuan itu maka kamu orangnya ya harus memang optimis banget sih kalau aku lihat kamu optimis banget memang nah dari apa yang aku katakan tersebut teman-teman menjelaskan artinya dari perjuangan sikap optimisme kamu ya wajar ya ketika itu kamu akan benar-benar bisa mencapai pencapaian terbesar kamu ya mungkin ini terkait dengan karir ya nanti mungkin bakal ada kenaikan karir kah mungkin ada kenaikan jabatan kah ya mungkin ada kabar bagus kah terkait dengan kondisi usaha bisnis kamu kah gitu teman-teman dan tergantung sih sebenarnya dari apa ya teman-teman dari apa lo yang saat ini sedang kamu lakukan itu sih ya Oke next pada kartu yang kedua disini ada 7-0 pentacles ataupun 7 koin nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ya kalau aku lihat memang harapan ya harapan demi harapan memang aku akui disini ya namanya kehidupan teman-teman pastinya ingin hidup yang lebih baik ya pastinya ingin hidup mapan pastinya ingin hidup sejahtera nah dengan hadirnya kartu pertama ini dengan adanya sebuah pencapaian terbesar kamu ini teman-teman ya mungkin nantinya bakal otomatis loh akan membuat ataupun akan menghadirkan adanya sebuah kondisi keuangan yang bakal berlimpah ruah teman-teman dan bahkan rezeki ini sesuatu hal yang bisa jadi nggak pernah kamu rasakan sebelumnya teman-teman sehingga apa ya sehingga di fase ini kamu bakal benar-benar apa ya terkejut banget melihat rezeki kamu tuh seperti rezeki harimau gitu sih teman-teman ya seperti nggak ada putusnya seperti nggak ada abisnya ya Oke next pada kartu yang ketiga disini ada King of Wands ataupun Raja Tongkat nah hadirnya kartu ketiga ini teman-teman ya ini ada sebuah kartu yang memiliki sebuah arti Oke yang memiliki sebuah arti bahwasannya memang nantinya kehidupan kamu akan lebih mapan teman-teman jika kamu terus berkomitmen artinya disaat memiliki sebuah tujuan teman-teman maka nih saya ya kehidupan kamu akan benar-benar mapannya jelas lah ya ibaratkan disini kan ada sebuah kondisi ekonomi yang cukup berlimpah ruah nantinya ya kondisi keuangan yang sangat bagus banget teman-teman ya sehingga dari situ disini seakan-akan nanti bakal menunjukkan sebuah impian-impian besar kamu selama ini loh apa sih impian terbesar dari teman-teman business ya mungkin di sini bagi kamu ya teman-teman ya banyak ya mungkin ada yang ingin membangun rumah ya membuat rumah yang bagus ingin memiliki mobil ke kemudian ingin membahagiakan orang tua membahagiakan pasangan jalan-jalan ya segala macam shopping ya teman-teman memiliki barang-barang bagus semua gitu sih ya dan ya mudah-mudahan sih apa yang aku lihat disini ini benar-benar termanifestasikan dengan cukup sempurna di dalam kehidupan kamu gitu loh teman-teman kenapa karena memang kalau aku lihat mengenai tentang energi perjuangan kamu ya kamu sudah cukup-cukup banget gitu sih ya merasakan sebuah perjuangan yang kalau aku katakan sih memang nggak mudah banget gitu ya teman-teman sulit banget untuk mencapai ke titik ini tapi pada akhirnya apa ya pada akhirnya kerja keras kamu yang nggak bakal sia-sia itu pada intinya ya doa kamu ikhtiar kamu juga teman-teman kemudian pada kartu yang keempat disini ada 10 of caps ataupun 10 cangkir nah hadirnya kartu keempat ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman piscas ya ini adalah sebuah kartu yang menggembarkan teman-teman di sini kalau aku lihat ya memang endingnya selalu bagus endingnya selalu positif endingnya selalu istimewa dan semoga apa yang aku lihat dari kartu keempat ini teman-teman ini loh yang akan menjadi sebuah kenyataan ya pun mungkin saat ini ada beberapa dari teman-teman piscas dan semoga semua sih ya aku berharap semua kalian merasakan energi ini ya seperti itu energi yang lima bakal benar-benar berbahagia banget Hai kenapa disini pencapaian terbesar loh teman-teman seakan-akan nantinya kehidupan kalian akan benar-benar makmur secaterah ya pokoknya jauh banget dari kata apa ya teman-teman ya menderita deh karena masa-masa yang seperti itu sudah kalian lewati dengan baik sehingga wajar endingnya tadi endingnya sangat positif endingnya sangat istimewa gitu ya teman-teman oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi ekonomi ya keuangan teman-teman piscas di hari ini dan pada kartu yang pertama nah disini ada demagician teman-teman oke sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan teman-teman piscas ya kalau aku lihat ya dari kartu pertama ini jelas teman-teman energinya sangat istimewa banget kenapa demagician ini berkaitan tentang adanya sebuah mucijat tersebut besar yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu loh teman-teman ya keajaiban hal-hal tak terdoga yang akan benar-benar mengubah kehidupan kamu ya total nantinya 180 derajat ke arah yang lebih positif kenapa seakan-akan nanti disini kamu akan memegang sebuah kunci kendali loh teman-teman kunci kendali yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu sendiri seperti itu nah pastinya memang dengan apa yang kamu miliki ini bukan sesuatu hal yang apa ya tanpa kamu berbuat apapun gitu sih ya karena kalau aku lihat ya mungkin upaya-upaya sudah banyak banget mungkin kamu disini juga melakukan sebuah kirakat kah ya teman-teman ataupun amalan-amalan tertentu untuk membuka pintu rezeki seperti itu ya karena memang ini ada kaitannya tentang hal-hal spiritualitas juga gitu teman-teman dan kemudian disini aku melihat kamu tuh seperti apa ya teman-teman ya diri kamu seperti magnet ya magnet yang dimana disini ketika kemarin kamu benar-benar sulit banget gitu loh ibaratkan untuk mencari rezeki kamu harus bekerja keras dituntut-tuntut lebih bekerja keras bekerja ceras ya teman-teman cerdas kemudian ya harus banyak upaya-upayanya lah gitu ya agar mendatangkan rezeki maka kali ini kamu yang bakal didatangi rezeki kamu yang bakal didatangi uang gitu loh teman-teman ya ini nih ketika sudah ada ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu maka ya kehidupan kamu benar-benar akan makmur banget oke kemudian pada kartu yang kedua disini ada seven of swords ataupun tujuh pedang nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan ya disini kalau aku lihat memang teman-teman ya kamu harus berhati-hati oke kamu harus waspada banyak banget orang-orang yang toksik yang berada di sekitar kamu banyak banget orang-orang yang sepertinya mencoba untuk mengganggu dan menghancurkan kehidupan kamu teman-teman ya jangankan ketika kamu nantinya akan benar-benar bahagia sukses berhasil ya seperti itu ketika kemarin kamu dalam kondisi terpuruk saja mereka benar-benar gak suka gitu loh teman-teman apalagi saat ini jelas disini semakin menimbulkan sebuah kecemburuan sosial ya dari diri mereka maka hal yang akan mereka lakukan itu pasti pastinya segala cara loh teman-teman dengan nantinya bakal menutup jalan keresikan kamu ke dengan mungkin nantinya mempitnah kamu mengadu domba kamu seperti itu ya sehingga membuat kondisi keuangan kamu bakal berantakan ataupun mungkin juga orang yang toksik disini bisa jadi dia bakal menipu kamu teman-teman ya hati-hati deh artinya jangan terlalu mudah percaya banget gitu sih ya terhadap orang-orang yang mungkin berada di sekitar kamu bukan berarti kamu harus menjauhi mereka ya teman-teman tapi kamu harus memiliki sebuah space gitu sih ya oke disini ada the carrier teman-teman nah hadirnya kartu ketiga ini ya teman-teman ya disini aku melihat memang bakal ada kemajuan kemajuan-kemajuan yang memang sangat begitu pesatnya loh jika kamu memiliki sebuah bisnis usaha maka bisnis usaha kamu bakal maju pesat nah dari usaha bisnis pesat kan pastinya akan mendatangkan menghadirkan rezeki yang berlimpah dong teman-teman rezeki yang sangat lancar banget itu yang aku maksud bahwasannya uang yang bakal mendatangi kamu oke kemudian disini sih kalau mengenai tentang orang-orang yang berusaha untuk menutup jalan keresikan kamu ya teman-teman kamu jangan khawatir ya kalau aku lihat disini memang kamu terjaga banget ya terjaga oleh para hudang-hudang pendamping kamu oleh para leluh-leluhur kamu yang selalu saja senantiasa kalau aku katakan ya teman-teman menjaga kamu sih gitu sih sehingga dan ini cukup sudah lebih dari cukup itu aja sih ya artinya kamu juga harus lebih tingkatkan ibadah kamu juga ya teman-teman mungkin kamu juga harus lebih mensyukuri terhadap apa yang bakal Tuhan memberikan diri kamu dan mungkin saat ini sudah kamu dapatkan ya mungkin dengan cara bersekah gitu sih teman-teman ya oke next disini ada fake of cups nah hadirnya kartu keempat ini teman-teman ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman apapun orang-orang yang berusaha untuk apa yang mengganggu menghancurkan kehidupan kamu disini kamu bakal berhasil ya teman-teman akan berhasil untuk menaklukannya ya ibadahkan kamu akan membungkam mulut mulut-musuk mereka lah ya itu tadi mungkin dari pitnanya ada domba mereka gitu teman-teman ya oke next poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman business yang saat ini sudah berumah tangga dan disini ada to work teman-teman nah ini kartu yang sangat istimewa nih kenapa ya lagi dan lagi memang gak dapat dipunkti loh teman-teman kehidupan rumah tangga kamu dalam fase yang cukup baik banget posit banget selalu terlindungi dari hal-hal yang mungkin negatif hal-hal yang cahat nih ya mungkin dari satu contoh teman-teman ya memang banyak sih aku katakan ya pada poin kedua tadi orang-orang yang jahat orang-orang yang toksik orang-orang yang selalu saja berusaha untuk mengganggu dan menghancurkan kehidupan kamu entah itu dari segi ekonomi kah entah itu dari segi kehidupan rumah tangga gitu loh teman-teman ya ada orang yang berusaha mungkin untuk merebut pasangan kamu dari kamu ataupun mungkin juga mendekati kamu tetapi disini memang sebuah komitmen masih terjaga dengan baik nah kemudian disini ada temaran sebuah kestabilan ya dan semoga memang hadirnya kartu kedua ini ini cukup menggambarkan gitu loh teman-teman tentang hubungan rumah tangga kamu yang bakal langgeng yang bakal awet amin ya teman-teman kenapa? karena disini seakan-akan memang apapun ujian dan cobaannya itu berhasil selalu kalian lewati dengan baik ya dan bahkan ketika ada seseorang yang berusaha untuk mendekati ya teman-teman disini kalian dapat menepis itu semua gitu sih ya berusaha untuk menepis energi luar ya teman-teman seperti itu dan disini juga kalau untuk masalah rezeki bagus banget loh teman-teman bagus banget ini sebuah kestabilan kelancaran dan bahkan rezeki kamu bakal mengalir terus gitu ya teman-teman ya dan disini aku lihat juga untuk masalah rezeki dia bakal terus meningkat meroket oke kemudian disini ada night of pentacles nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Pisces ya disini aku semakin yakin banget mengenai tentang kehidupan rumah tangga kamu teman-teman yang dengan kata lain mungkin bahagia ya harmonis seperti itu karena dari segi ekonomi bagus kemudian dari sebuah komitmen semuanya bagus ya teman-teman amin ya semoga di bahkan ini memang benar-benar nyata ya adanya gitu sih oke next pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan hubungan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang berpacaran dan disini ada Queen of Caps ataupun ratu cangkir nah ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya yang menjelaskan ya kalau namanya hubungan asmara apalagi jika sudah terjadi sebuah hubungan asmara tersebut sejak lama ya sudah lama ya teman-teman pastinya harapan-harapannya itu ya ingin gimana caranya agar hubungan asmara itu bisa kejenjang yang lebih serius gitu sih ya mungkin seperti itu teman-teman ya harapannya nah kalau aku lihat memang dari energi kartu pertama ini ini juga sudah cukup membuktikan sebenarnya teman-teman ya membuktikan tentang sebuah keinginan kamu gitu loh teman-teman kamu benar-benar ingin banget ya tetapi coba deh kamu sedikit koreksi ya teman-teman koreksi terkait dengan hal apa ya terkait dengan perihal apa koreksi tentang hubungan kamu nih memang bisa aku katakan disini energinya pipti-pipti ya teman-teman ada beberapa dari kamu yang merasakan sebuah kebahagiaan di dalam sebuah hubungan dan ada dari kamu yang merasakan sebuah hubungan yang dimana hubungan ini benar-benar toksik karena hanya gimana ya nggak ada ujungnya gitu sih teman-teman ya nggak tahu gimana ke depan itu ya nggak ada perencanaan-perencanaan sama sekali yang ada hanya sebuah bentuk pemanfaatan sih kalau aku katakan ya dan mohon maaf mungkin juga dijadikan hanya dijadikan sebagai pelampiasan belakang loh teman-teman sehingga jika kamu terjebak oleh hubungan ini dan sulit banget untuk keluar bagi kamu teman-teman ya maka disini kalau aku lihat memang ada energi yang mengikat kamu loh ya seperti energi ya guna-guna ataupun pelet ya teman-teman percaya tidak percaya sih mungkin memang ini adanya gitu sih pasti membuat kamu sangat sulit ya sebenarnya kamu hati kamu sudah menolak ini gitu sih ya tetapi tingking kamu ini loh yang merasa takut tingking kamu yang merasa kamu takut kehilangan takut jika kamu dan bahkan bukan lagi kamu yang takut meninggalkan tapi kamu takut ditinggalkan padahal kamu tahu dia toxic seperti itu oke kemudian disini ada six of ones nah untuk yang energi pertama mungkin teman-teman ya mengenai tentang harapan kamu ke depan memang harus berjuang juga sih ya harus lebih berjuang banget artinya berjuang disini ya harus lebih berkomitmen ke depan harus bisa saling memberikan hal yang terbaik gitu loh teman-teman teman-teman hargar bidik yang nanti didapatkan ya semoga bisa memang kejenjang yang lebih serius ya semoga seperti itu dan bagi kamu teman-teman yang mungkin menjalani sebuah hubungan asmara yang toxic maka stop ya kamu pasti bisa kok kebahagiaan kamu ataupun masa depan kamu ke depan itu sangat cerah banget teman-teman ya dan bahkan saat ini kalau aku katakan ya ada seseorang yang sudah siap banget menanti kamu ya ketika kamu nanti bakal bubar ya teman-teman mohon maaf ya jika memang itu keputusan yang harus diambil kenapa tidak ya apalagi jika hubungan kamu terlalu toxic ya aku rasa memang kamu berhak untuk bahagia sih oke next kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dead disini ada queen ya teman-teman queen of pentacles nah kalau aku lihat dari energi katu pertama ini teman-teman ya hmm disini sih gimana ya kalau untuk kehidupan asmara memang sedikit gak begitu mendukung ya artinya kamu selalu saja merasakan sebuah kekecewaan gitu loh teman-teman ketika kamu sudah benar-benar merasakan sebuah kenyamanan gitu sih dan disaat kamu benar-benar sudah yakin terhadap seseorang yang mungkin kemarin sempat menjadi sebuah hubungan asmara dengan kamu ya ujung-ujungnya gagal dan bahkan ketika kamu berusaha untuk mendekati seseorang yang mungkin kamu sayangi ini juga sama hal ya gitu selalu berakhir dengan kekecewaan gitu sih teman-teman ya kemudian disini ada six of pentacles teman-teman disini kalau aku lihat ya mungkin secara kondisi apa ya kehidupan ekonomi ataupun materi sebenarnya bagus teman-teman bagus dari katu pertama kedua ini juga bagus gitu sih artinya memang selama ini aku lihat kamu cenderung lebih sering dimanfaatin nah ini nih teman-teman ya jangan sampai deh kali ini ya ketika kamu ingin mencari seseorang ataupun pasangan hidup tuh ya asal-asalan dalam arti asal-asalan disini teman-teman ya jangan melihat dari fisiknya doang gitu sih kamu harus melihat dari inner beauty nya ini orang benar serius enggak ini orang benar tulus enggak gitu sih jangan sampai kamu salah di dalam mengambil sebuah keputusan lagi loh teman-teman ya dan kali ini ya kali ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang bakal berkomitmen loh teman-teman ya seseorang yang nantinya mesti aku lihat seperti bakal langsung serius gitu sih ya mungkin seperti itu ya mungkin sudah sama-sama dewasa sehingga kan enggak ada lagi waktu untuk bermain-main ataupun berpacaran kali ya teman-teman oke kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman pesis yang saat ini sedang berdekati ataupun dekat dengan seseorang ya aku akui teman-teman ya untuk masalah kedekatan kamu nih disini entah enggak tahu ya teman-teman apakah energi kamu ataupun energi dia yang jelas memang hmm dia sangat sulit banget didekati gitu sih ya sekenakan dia itu sudah benar-benar mati rasa sekenakan dia itu masih benar-benar trauma gitu ya teman-teman mungkin seperti itu ya dengan sebuah apa ya hubungan asmara yang mungkin kemarin dijalani tapi selalu gagal ataupun toksik ya sehingga disini memang membutuhkan sebuah perjuangan banget untuk meyakinkan seseorang tersebut ya nah kalau aku lihat ya dari kartu ini teman-teman ya kartu kedua The Emperor disini memang aku melihat apa ya sebenarnya dia cukup membuktikan ya cukup terlihat banget bahwasannya maksudnya seseorang yang berusaha mendekati ini orangnya sangat bijak banget seseorang yang mendekati ini seseorang yang sangat dewasa banget teman-teman sebenarnya sih enggak ada salahnya ya jika untuk saling lebih kenal dulu terlebih dahulu mungkin seperti itu teman-teman ya artinya jika kamu kemarin merasakan sebuah kegecewaan dan kegagalan terus-menerus teman-teman maka kali ini coba deh gitu loh untuk berusaha membuka gitu lah ya membuka untuk mengenal satu dengan yang lain teman-teman ya bukan berarti kamu harus mungkin langsung menerima dia ya mungkin sembari kamu bisa kenal dia secara lebih dalam apakah ini orang benar-benar serius atau enggak kan gitu teman-teman aku rasa itu lebih bagus ya teman-teman daripada kamu benar-benar menuntup akses kamu gitu sih ya oke karena dengan seperti itu kamu enggak akan bisa bahagia dan enggak tahu kapan untuk bahagianya gitu oke 12 tanggal akhir ya yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman business nah yang pertama ada tanggal 14 tanggal 2 kemudian ada tanggal 10 next 19 8 dan tanggal 3 kemudian tanggal 20 tanggal 4 dan kemudian ada tanggal 15 kemudian ada tanggal 1 6 dan tanggal 12 maka aku rasa inilah rating-an untuk teman-teman yang memiliki jodiac business di hari ini terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih